5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini nih ada yang spesial buat kalian semua adik-adik Hari ini Kak Citra upload untuk pertama kali pembelajaran tematik kelas 4 Nah kita belajar di tema 1 indahnya kebersamaan Sub tema 1 keberagaman budaya bangsaku pembelajaran yang pertama Kita langsung saja ya ke materinya Taukah kamu bahwa Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu Nah disini kita akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia Indonesia ini kaya akan suku, budaya, dan pulau nya itu sangat banyak adik-adik Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya Namun tetap dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Kita wajib mensyukuri dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia Bacalah teks berikut dalam hati atau kalian bisa mendengarkan dari penjelasan Kak Citra Paragraf yang pertama dari bacaan yang berjudul Pawai Budaya Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan Pawai ini selalu menampilkan geragaman budaya Indonesia Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan Pawai lewat Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat Pawai tersebut Kakek Udin pun terlihat sabar menanti Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan Pawai semakin dekat Itu paragraf pertama Lalu paragraf kedua Di barisan Pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan Rombongan perempuan mengenakan baju cele Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku Bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang Budaya Maluku sangat unik dan menarik Paragraf yang ketiga Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya Ceng-ceng namanya Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan Paragraf yang keempat Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka Papumpang namanya Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung Unik bentuknya, unik pula suaranya atau bunyinya Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari Paragraf yang kelima Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia Selalu menyenangkan untuk diamati Benar kata Ibu Udin Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam Kaya dan mengagumkan Nah itu tadi pawai budaya yang dilihat Udin dan teman-temannya Ada lima paragraf yang kita baca Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf Nah setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok Yang didukung oleh gagasan pendukung Paragraf itu biasanya di kita tahu itu paragraf itu ciri-cirinya Kalimat pertama itu pasti ditulis menjorok ke dalam adik-adik Jadi itu adalah paragraf Nah kalau bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf Tadi ada lima paragraf Nah di setiap paragraf itu ada kalimat-kalimatnya Nah dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut Itu mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf Sedangkan gagasan pendukung adalah urayan Atau tambahan informasi untuk gagasan pokok Kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung Ini adik-adik Nah di sini Kak Citra sudah menuliskan paragraf 2 dalam beberapa kalimat Jadi satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat Bacaan tadi ada 7 kalimat yang akan kita pelajari Nah 7 kalimat ini kita akan cari tahu Mana gagasan pokok mana gagasan pendukungnya Untuk kalimat yang pertama Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku Nah yang kalimat berikutnya Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi Dengan hiasan keemasan Berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama Jadi kalimat pertama ini disebut gagasan pokok Dan kalimat kedua disebut gagasan pendukung Kita lihat kalimat yang ketiga Rombongan perempuan mengenakan baju cele Baju ini terdiri atas Atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah Langkah mereka diiringi oleh suara tifa alat musik dari Maluku Bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang Budaya Maluku sangat unik dan menarik Nah disini masih menjelaskan tentang rombongan dari Maluku Jadi kalimat selanjutnya ini termasuk dalam gagasan pendukung Kita lihat di paragraf yang ketiga juga adik-adik Jadi paragraf ketiga ini ada empat kalimat Nah supaya kalian bisa memahami Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya Ceng-ceng namanya Jadi kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama Karena kalimat pertama itu intinya adalah budaya Bali itu terkenal dengan bunyi musiknya yang berbeda Maka kalimat pertama ini adalah gagasan pokok Nah alat musiknya diurekan di kalimat kedua, tiga, dan empat Maka kalimat dua, tiga, dan empat ini termasuk gagasan pendukung Begitu adik-adik Indonesia adalah negara yang sangat beragam Budaya, agama, dan bahasa daerahnya Sebagai warga negara yang baik Kita wajib menghargai keberagaman tersebut Ini adalah keberagaman bangsa kita adik-adik Lihat ya Bangsa Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau Tapi khusus untuk provinsinya Kita sudah memiliki 34 provinsi 34 provinsi itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda Dari pakaian adat, tari, senjata, rumah, makanan juga bisa adik-adik Nah ini adalah contoh keberagaman yang ada di bangsa Indonesia Dari yang pertama dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Rio Kalian lihat di sini Mereka memiliki kebudayaan masing-masing Nah kita mau lihat nih Dari 34 provinsi ini kebudayaan seperti apa Kak Citra hanya akan cantumkan saja Kalian bisa baca ya adik-adik ya Nah ini adalah provinsi berikutnya Ada Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung DKI Jakarta, Jawa Barat Memiliki keunikan masing-masing Lalu ada Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat Lalu ada Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara Lalu ada Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Lalu ada Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Kalimantan Utara Nah itu tadi ciri khas dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia Coba kalian sebutkan adik-adik kalian berasal dari provinsi mana Bisa kalian tulis ya di kolom komentar Nah adik-adik kalian juga bisa bertanya ke teman-teman kalian Asal daerah mereka Lalu tanyakan juga apa sih ciri khas dari asal atau dari daerah mereka masing-masing Setelah mendapatkan informasi di atas jawablah pertanyaan berikut Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama Jelaskan Nah mungkin ada yang berasal dari daerah yang sama Ada yang berbeda ya Ya mungkin ada yang dari Jawa Tengah Ada yang dari Bali Ada yang dari Jawa Barat Mungkin asal daerah kita berbeda-beda Kalau Kak Citra dari Jawa Tengah Nah apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama Coba jelaskan Nah ciri khasnya tidak ya Ciri khasnya berbeda Masing-masing daerah itu memiliki ciri khas masing-masing Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan Terhadap perbedaan yang ada Nah kita harus tetap hidup rukun Saling menghargai Tidak mengejek ciri khas daerah teman kita yang lain Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya Namun tetap dalam satu wadah yaitu negara kesatuan Republik Indonesia Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia Yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya Suku dan agama yang berbeda-beda Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Kita wajib mensyukurinya adik-adik Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku Dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda Mungkin ada yang beragama Islam Ada yang beragama Kristen Ada yang dari suku Jawa, suku Batak dan lain sebagainya Tetapi kita harus tetap saling menghargai Sekarang tuliskan pada kolom berikut Apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada Adik-adik bisa tuliskan di buku kalian masing-masing Nah disini sikap yang harus dilakukan dalam menghargai keberagaman Contohnya yang pernah kalian lakukan Mungkin bermain bersama dengan teman yang berlainan agama Lalu tidak mengganggu teman yang berbeda agama Saat sedang beribadah Tidak mengejek suku dan agama orang lain Berteman dengan semua teman Walaupun berbeda suku dan agama Lalu berikutnya bisa memberi kesempatan teman untuk beribadah Coba kalian sebutkan yang lain adik-adik Yang kalian lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada Kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh Sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu tak ketahui Nah sikap yang tidak menghargai keberagaman ini jangan dilakukan adik-adik Nah contohnya nih bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa Kalau tidak sama sukunya aku tidak mau berteman Tidak boleh adik-adik Kalian tetap harus berteman dengan semua orang Contoh lainnya nih adik-adik Sikap tidak menghargai keberagaman Yaitu mengejek agama dan suku orang lain Hanya berteman dengan teman yang sama saja Sama agamanya Lalu tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah Itu berarti kamu tidak menghargai keberagaman Contoh lainnya juga adalah mengganggu teman yang sedang beribadah Jangan dilakukan ya adik-adik ya Sebagai anak Indonesia aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan Kita harus bangga adik-adik bangsa Indonesia itu penuh keberagaman Nah disini ada alat musik ya Alat musik dari berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia Nah kita mau baca nih alat musik ini itu tentang apa ya Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah Indonesia juga kaya akan jenis alat musik Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia Nah disini ada angklung, ada saluang, ada kecapi, ada kendang, ada tifa Cara memainkannya pun berbeda-beda adik-adik Kecapi yang berasal dari Jawa Barat Nah ini kecapi ini berasal dari Jawa Barat Itu dimainkannya dengan cara dipetik ya adik-adik ya Sampai Kak Citra salah ngomong nih ya Nah ini dengan cara dipetik Lalu angklung juga dari Jawa Barat Itu dimainkan dengan cara digoyangkannya Saluang itu mirip seperti seruling Ini berasal dari Sumatera Barat Dimainkan dengan cara ditiup Kendang ini berasal dari Jawa Barat Jawa Tengah juga ada kendang adik-adik Nah ini dimainkannya dengan dipukul Seperti tifa ini Tifa ini berasal dari Papua Nah dimainkannya juga dengan cara dipukul di bagian ininya ya Di bagian kulitnya ini Nanti akan berketat dan menghasilkan suara Tulislah nama alat musik tradisional lain Yang kamu ketahui Jelaskan asal alat musik itu Cara memainkannya Serta cara terjadinya bunyi Pada alat musik tersebut Nah disini ada contohnya adalah alat musik suling Yang berasal dari Jawa Barat Cara memainkannya dan cara menghasilkan bunyinya Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup Sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling Getaran tersebut menghasilkan bunyi Nah disini Kak Citra punya contoh lagi yaitu kecapi Kecapi tadi berasal dari Jawa Barat Cara memainkannya dengan dipetik adik-adik Lalu cara menghasilkan bunyinya bagaimana Kak Citra? Nah ini dia Dimainkan dengan cara dipetik Nah senar yang dipetik akan bergetar Dan menghasilkan bunyi Jadi ketika senarnya itu dipetik Senarnya akan bergetar Nah itulah yang akan menghasilkan bunyi Lalu kendang Kendang itu berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah Nah dimainkannya dengan cara dipukul Nah bagian yang dipukul akan bergetar Nah karena bergetar akan menghasilkan bunyi Lalu ada tifa Tifa itu berasal dari Papua Nah tifa ini sama seperti kendang adik-adik Cuma dia lebih panjang dan lebih ramping Cara memainkannya dengan dipukul Sama bagian yang dipukul akan bergetar Sehingga menghasilkan bunyi Lalu angklung Nah angklung ini berasal dari Jawa Barat Dimainkan dengan cara digoyangkan Bagian dalam bambu akan bergetar Sehingga akan menghasilkan bunyi Nah dari alat musik ini kita jadi tahu adik-adik Bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar Coba ketika adik-adik berbicara Kalian pegang leher kalian Nah sebenarnya disitu ada pita suara Di dalam bagian tubuh kita itu Ada pita suara yang bergetar saat kita berbicara Maka keluarlah bunyi Nah ingat ya adik-adik ya Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar Tuhan Yang Maha Esa Menganugerahkan kita indera pendengar Yaitu telinga adik-adik Melalui indera ini kita dapat mendengar Dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam Jadi mari kita jaga indera pendengar kita adik-adik Segala macam bentuk bunyi Berasal dari benda yang bergetar Getaran dari suatu benda Akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar Getaran tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara Nah benda-benda yang bergetar Dan menghasilkan bunyi Itu disebut dengan sumber bunyi Bunyi dapat merambat adik-adik Melalui benda padat, cair, dan gas Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa Ruang hampa itu apa toh Kak Citra? Ruang hampa itu ruang yang tidak ada udaranya Mengapa? Karena bunyi itu akan merambat Itu melalui benda padat, cair, dan gas Melalui udara di sekitar kita Sehingga kita bisa mendengarkan bunyi tersebut Jika tidak ada udara di sekitar kita Otomatis kita tidak akan bisa mendengarkan bunyi tersebut Begitu adik-adik penjelasannya Nah selesai juga ya untuk pembahasan kita Di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 Untuk adik-adik yang duduk di kelas 4 sekolah dasar Tunggu ya untuk video pembelajaran 2 Akan Kak Citra upload besok pagi Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran dari Kak Citra Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih